Saudara Duta Pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat 2020 yang diselenggarakan di Mamuju disiapkan mewakili Provinsi Sulawesi Barat di Ajang Nasional. Mereka diharapkan mampu mengharumkan nama sulbar sekaligus memperkenalkan secara luas potensi dan keberagaman yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat. Final Pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat tahun 2020 yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju menghadirkan putra putri terbaik mewakili seluruh kabupaten di Sulawesi Barat. Di ajang ini sebanyak 27 peserta memperlihatkan bakat dan kemampuan masing-masing sebagai bagian dalam penilaian. Mereka juga diwajibkan menguasai kemampuan komunikasi dan memiliki pengetahuan luas tentang potensi, keberagaman, dan ciri khas masing-masing daerah yang diwakili. Di fase final terpilih, tujuh pasangan putra dan putri terbaik yang didaulat menjadi Duta Provinsi Sulawesi Barat di tingkat nasional dalam beberapa kategori masing-masing base kebudayaan, pariwisata, intelijensia, pendidikan, dan base kostum. Sementara itu, di fase puncak, pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat 2020 terpilih peserta perwakilan dari Kabupaten Mamuju atas nama Dekananda sebagai Putri Terbaik Ajang Pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat tahun 2020. Ia pun berhak mengenakan mahkota tertinggi Putra Putri Sulawesi Barat yang disematkan langsung Miss Yacht World Indonesia 2019 Trigernamalia Rerung. Sedangkan untuk Putra Terbaik Ajang Putra Putri Sulawesi Barat tahun 2020, jatuh pada peserta perwakilan Kabupaten Pasangkayu Muhammad Alwan. Dekananda dan Muhammad Alwan selanjutnya disiapkan mengikuti kegiatan yang sama di tingkat nasional untuk mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Tentu saja persiapan itu mulai dari intelijensia, mulai dari konfiden, sampai kepada bagaimana kita bisa menginspirasi dan memberi manfaat kepada orang lain. Nah, selain daripada itu, kita juga harus berlatih tentang talenta kita, bakat apa yang kita miliki. Sebelumnya saya merasa insecure dengan teman-teman saya karena mereka mempunyai bakat-bakat yang sangat luar biasa. Tapi dengan optimisme, kerja keras, dan doa dari dukungan teman-teman saya, orang tua saya, sehingga saya bisa berdiri sampai saat ini dan bisa menjabat menjadi Putra Sulawesi Barat tahun 2020. Miss Yacht World Indonesia 2019 Trigernamalia Rerung yang turut menjadi juri di kegiatan ini mengungkapkan rasa bangga dan salut kepada seluruh peserta pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat tahun 2020 yang telah berusaha maksimal hingga mencapai fase penentuan. Menurutnya, peserta di tahap ini layak menjadi yang terbaik sesuai penilaian Dewan Juri. Dan saya harap buat adik-adik semua pada tahun 2020 ini dapat menjadi kebanggaan terus menerus untuk Sulawesi Barat dan menjadi ikon bagi pemuda Sulawesi Barat untuk lebih maju ke depannya. Pemilihan Putra Putri Sulawesi Barat 2020 menjadi wadah pengembangan bakat dan kreativitas generasi muda Sulawesi Barat sekaligus diharapkan mampu memperkenalkan dan mengharumkan nama Provinsi Sulawesi Barat di kancah nasional hingga internasional. Resaldi Savitri melaporkan.